Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Elektronik Review Thanks for click this video dan kali ini langsung aja kita akan melanjutkan review speaker aktif polytron part 2 Oke, kalau sebelumnya kita udah bahas tentang polytron speaker aktif PAS-D8E12, PAS-12SA15 dan PAS-Pro12F2 Kali ini kita akan membahas 2 speaker aktif polytron dengan seri PAS-8E28 dan polytron speaker aktif PAS-10D28 Yang pertama kita bahas dulu untuk polytron speaker aktif PAS-D1028 ya Untuk spesifikasi dan fitur dari polytron speaker aktif PAS-D1028 ini adalah Speaker ini memiliki 3 band digital tune control, bass, middle dan triple Kemudian ada video out with mkv file support, ambient light, super bass control, bluetooth connection Kemudian juga udah support polytron audio connect jika dikontrol dengan menggunakan smartphone ya Next juga ada FM radio nya Kemudian untuk spesifikasi dari polytron PAS-10D28 ini adalah memiliki 7 preset equalizer, pop rock classic jazz flat order dan user Speaker audio system 2.0 3W atau 3 jalur speaker Kemudian karaoke function dengan format AVX atau MPX Remote control power konsumsinya 2x100WiRMS Kemudian produk dimensinya 330x1015x357mm Interface atau portnya ini memiliki port mic input Kemudian USB port kemudian juga ada line input Kemudian untuk price atau harganya sendiri, polytron active speaker PAS-10D28 ini di pasaran dijual dibanderol sekitar harga 2.700.000 Tapi nanti juga bisa naik ataupun juga bisa turun tergantung dari setiap-tiap toko yang menjual ya Oke kemudian ini di bagian belakang polytron D1028 ada beberapa port kemudian ada juga tombol on off Dan ini ada soket ambient lightnya ya Jadi lampu ambientnya ini kita bisa juga copot jadi kita nggak pasang biar nggak kedap-edip Kemudian ini untuk spesifikasi yang secara lebih detailnya Nah kurang lebih untuk display tampilan dari polytron speaker D1028 seperti ini Ini yang depan ini flash frame motifnya aja ya Jadi kalau mau mindah lewat samping sini Untuk bahannya ini terbuat dari MDF untuk samping sisi kanan-kiri Kemudian di atas flash cover tutup depan juga Ini pakai plastik Kemudian untuk penutup speakernya ini menggunakan sejenis pelat besi ya Oke sebelum kita lanjut untuk mencoba audio dari polytron aktif speaker PAS10D28 ini Kita review dulu yang satunya yang polytron speaker aktif PAS8E28 ini Baru nanti kita coba bandingkan untuk audionya ya Oke ini yang polytron aktif speaker PAS8E28 Langsung aja kita bahas untuk spesifikasi dan fiturnya Untuk fitur polytron aktif speaker PAS8E28 Memiliki 3 band, tune, control, bass, middle, triple Kemudian super bass, bluetooth 2.1 plus EDR New top panel with 7 band equalizer User, flat, rock, pop, classic, jazz, dan outdoor Kemudian juga ada FM radio dan support with polytron audio connect via smartphone Lanjut di spesifikasi polytron aktif speaker PAS8E28 Speaker aktif ini memiliki 3W speaker system dengan double woofer Kemudian ada XPR woofer dengan size-nya 8 in Power inputnya 2x100 VRMS Untuk connectivity-nya menggunakan bluetooth, USB, aux in, dan line in Kemudian ini juga memiliki 2 mic input Video out dan dimensinya 261 x 994 x 323 mm Dengan berat 25,20 kg Untuk speaker aktif polytron PAS8E28 ini Di pasaran dijual sekitar harga 1.700.000 rupiah Untuk harganya nanti fluktuatif naik turun Tergantung dari setiap toko yang menjual Ada yang lebih murah Bahkan juga mungkin ada yang lebih mahal Untuk desainnya seperti ini Untuk materialnya ini menggunakan MDF Kemudian di panelnya ini menggunakan jenis plastik atom Tidak ada tutup speaker aktifnya Tidak seperti yang di seri PAS10D28 Jadi untuk bentuk dari PAS8E28 ini seperti ini Kurang lebihnya Oke langsung saja kita dengarkan audio dari kedua speaker ini Dari yang speaker aktif polytron PAS10D28 Dengan polytron aktif speaker PAS8E28 Bluetooth mode Waiting for connection USB mode Terima kasih telah menonton! 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 Mungkin untuk audenya kurang begitu jelas karena rekaman dari mikrofon HP juga tidak memungkinkan untuk menerima suara yang dihasilkan dari speaker aktif polytron ini Secara lebih detail dan mungkin juga secara lebih jelas karena juga di lingkungannya ini juga banyak noise-nya, banyak berisiknya Apalagi juga tadi yang di speaker aktif polytron pas 10D28 juga volumenya kurang maksimal Jadi ke reduce ya untuk suara audionya, tapi overall secara garis besar kesimpulannya dari kedua speaker aktif ini Untuk suaranya yang pas 8D28 yang harga Rp 1.700.000 itu suaranya keras dan agak cekung ke dalam ya, gimana ya istilahnya Jadi seperti ada di sebuah ruangan agak sedikit menggema tapi tidak terlalu menggema banget Kalau untuk speaker aktif polytron yang pas 10D28 tadi yang sekitar harga Rp 2.700.000 itu sebenarnya untuk suaranya lebih keras dan lebih menggelegar ya Dibandingkan dengan yang pas 8E28 ya Karena secara bentuk juga yang pas 10D28 lebih besar dibandingkan dengan yang pas 8E28 ya Oke sekiranya itu dulu ya guys untuk review singkat kali ini tentang polytron aktif speaker pas 8E28 dengan pas 10D28 Apabila teman-teman pengen melengkapi review silahkan isi kolom komentar di bawah ini Bila kalian tahu untuk kekurangan speaker-speaker ini secara lebih detail untuk kelebihan dan kekurangannya Silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah ini Supaya nantinya dapat membantu teman-teman semua yang sedang mencari speaker aktif sesuai dengan kebutuhan mereka Sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa lagi di Electronic Review next video